Selama ini, kebiasaan mengonsumsi susu identik dengan anak-anak dengan tujuan dapat membantu tumbuh kembangnya. Namun, tahukah Anda, saat ini sebagian orang dewasa juga masih ada yang mengonsumsi susu dengan alasan kesehatan. Saat ini banyak beredar di pasaran produk susu yang ditujukan bagi lansia yang menjanjikan kesehatan tubuh dan tulangnya akan tetap terjaga. Lantas, apakah di usia yang sudah lanjut perlu untuk mengonsumsi susu? Berapa banyak anjuran mengonsumsi susu bagi lansia? Dr. Putri Sakti, spesialis gizi klinik, akan memaparkannya untuk Anda, pemirsa hidup sehat plus. Dalam segelas susu, mengandung berbagai macam nutrisi. Salah satunya adalah mengandung karbohidrat, protein, dan juga lemak. Nah, protein yang tinggi ini bagus sekali untuk tubuh kita. Selain itu, juga kaya sekali dengan berbagai vitamin dan mineral seperti vitamin D, kemudian magnesium, dan juga kalsium, serta kalium, dan kaya sekali dengan vitamin B yang tentunya bagus sekali untuk tubuh kita. Semakin bertambahnya usia, kepadatan tulang tentu akan mengalami penurunan. Oleh karena itu penting untuk selalu menjaga kesehatan tulang sejak dini, dengan melakukan olahraga, serta mengonsumsi makanan dan juga minuman yang tinggi kalsium. Lantas, bagaimana dengan mengonsumsi susu? Apa manfaat mengonsumsi susu bagi lansia? Susu ternyata sangat kaya nutrisi yang bermanfaat untuk kita semua. Tetapi ternyata untuk lansia juga banyak manfaat yang bisa kita dapatkan. Kandungan proteinnya yang cukup tinggi bagus sekali untuk menjaga masa otot para lansia agar tidak mudah turun. Karena di atas usia 40 tahun, normalnya masa otot kita akan semakin turun. Sehingga dengan nasupan susu sapi yang cukup dengan protein yang cukup akan membantu agar masa ototnya terjaga dengan baik. Selain itu, protein yang cukup ternyata juga bisa membantu kepadatan dari tulangnya lebih baik. Apalagi kalau kita ingat, di dalam segelas susu sapi juga terkandung kaya dengan vitamin D dan juga kalsium yang sangat bermanfaat untuk menjaga kesehatan tulang, gigi, dan juga kesehatan secara menyeluruh. Vitamin D bagus sekali untuk menjaga kesehatan jantung, pembuluh darah, menjaga agar kontrol gula darahnya lebih baik, dan juga untuk lansia ternyata bisa mencegah berbagai penyakit yang berkaitan dengan imun dan juga mencegah penyakit kanker. Pada segelas susu untuk lansia ternyata juga sangat bermanfaat, terutama yang tipikalnya rendah lemak, bisa membantu mereka untuk menjaga berat badannya agar tidak mengalami obesitas. Karena dengan protein yang cukup tapi rendah lemak dan diharapkan tidak mengandung gula yang tinggi, akan membantu mereka agar masa komposisi tubuhnya terjaga dengan baik, ototnya cukup tapi lemaknya tidak berlebihan, begitu juga dengan berat badannya bisa terjaga dengan lebih ideal. Di dalam segelas susu sapi juga kaya sekali manfaatnya dari kandungan tinggi dari kalsium. Kalsium selain bagus untuk tulang ternyata juga baik untuk kesehatan otot dan pembekuan darah, sehingga dengan kalsium yang cukup akan membantu para lansia agar tidak mengalami keseringan seperti kondisi kram dalam tubuhnya. Dan juga kandungan yang kaya dengan vitamin B membantu mereka agar kualitas tidurnya cukup, apalagi dalam susu, kaya sekali dengan triptofan dan juga melatonin, sehingga bisa membantu kualitas tidur para lansia menjadi lebih nyenyak dan juga lebih bisa terjaga dengan baik selama tidur malam. Sehingga penuhi ya untuk konsumsi susu sapi untuk para lansia. Kandungan kalium di dalam sebuah susu ternyata juga bermanfaat sekali untuk menjaga kesehatan pembuluh darah dan juga tekanan darah, sehingga dengan kalium yang cukup maka membantu lansia agar tekanan darahnya terjaga dengan baik. Susu yang baik dikonsumsi oleh orang tua tentu berbeda dengan yang dikonsumsi oleh anak-anak. Pastikan Anda memilih susu sesuai dengan kebutuhan dan kecukupan nutrisi bagi lansia. Lantas jenis susu apa yang aman dan juga dianjurkan untuk dikonsumsi oleh lansia. Susu yang lebih aman untuk dikonsumsi oleh para lansia, terutama yang tipikalnya rendah atau bebas dari lemak dan juga bebas dari laktosa. Nah selain itu juga sebaiknya tipikalnya yang tinggi protein serta yang ditambahkan dengan beberapa fortifikasi seperti vitamin D dan juga kandungan kalsium yang lebih tinggi dibanding susu pada umumnya. Sementara susu yang banyak berada di masyarakat tipikalnya adalah susu full cream yang biasanya tersedia dalam bentuk UHT atau pasteurisasi. Sehingga untuk para lansia sebaiknya pilih yang rendah lemak atau bebas lemak. Mengonsumsi susu memang bukan sebuah keharusan, melainkan sebagai pelengkap kebutuhan nutrisi bagi tubuh. Lantas berapa banyak anjuran mengonsumsi susu bagi lansia. Para lansia dianjurkan sekali mengonsumsi susu sapi setiap harinya, tapi ingat yang tidak mengganggu pencernaan mereka. Menurut USDA, untuk para lansia dianjurkan untuk mengonsumsi 3 cangkir susu setiap harinya dengan syarat sebaiknya yang rendah atau bebas lemak. Memasuki usia lansia, lansia cenderung mengalami kurangnya nafsu makan. Hal tersebut yang membuat lansia mulai memilih-milih makanan yang akan dikonsumsi. Namun saat berkurangnya nafsu makan pada lansia, bolehkah diganti hanya dengan mengonsumsi susu? Penurunan selera makan sering terjadi pada para lansia secara umumnya. Tetapi dengan mengonsumsi susu yang cukup ternyata bisa membantu mereka untuk memenuhi kebutuhannya. Tapi ingat sebaiknya hanya sebagai penambah saja, bukan untuk pengganti secara menyeluruh. Artinya bukan berarti lansia tersebut dianjurkan untuk mengonsumsi susu sepanjang hari. Tetap penuhi dari makanan utamanya sesuai kemampuan lansia, kemudian tambahkan dengan konsumsi susu sapi, boleh 2-3 cangkir sehari. Dan jangan lupa boleh dipilih selain susu sapi, bisa dipilih dengan susu kambing yang memang pada dasarnya rendah laktosa. Agar Anda tidak salah dalam memilih jenis susu yang akan Anda konsumsi, ada baiknya Anda mendengarkan tips berikut ini. Beberapa tips untuk memilih susu untuk para lansia sebaiknya sesuaikan dengan kebutuhan para lansia. Lansia pada umumnya mengalami pengeroposan tulang dan juga penurunan dari masa otot. Sehingga pilih salah satunya untuk susu, terutama yang tinggi protein dan juga tinggi kalsium. Kalsium dan juga vitamin D yang tinggi pada susu untuk para lansia, membantu agar masa ototnya bisa terjaga dengan baik, serta mencegah terjadinya osteoporosis lebih dini. Selain itu Anda juga memilih yang lebih tepat untuk susu para lansia, sebaiknya carilah yang ditambahkan dengan fortifikasi, salah satunya yang mengandung serat. Karena pada umumnya susu tidak mengandung serat. Sedangkan pada lansia mereka cenderung mengalami gangguan pencernaan, buang air besarnya lebih sulit. Sehingga dengan adanya susu yang ditambahkan dengan serat, otomatis akan membantu agar lebih lancar. Saya Dr. Putri Sakti Dwipermanasari, Master Gizi, Spesialis Gizi Klinik Ahli Ilmu Faal, Olahraga Klinis, untuk hidup sehat plus.